Ayam goreng pedas gurih. Gurihnya merata dan aromanya sangat sedap. Guys, kali ini saya akan spill ya bagaimana cara membuat yaitu sayap ayam menjadi potongan atau bentuk lollipop ya. Nah, ini kita putuskan bagian otot-ototnya dulu, seperti ini. Naik ke atas ya, ini seperti ini ya. Mutar. Setelah itu kita tarik. Kita cari bagian ototnya masih menempel. Kita angkat ya. Dari bawah tulangnya. Kalau semua sudah terlepas seperti ini, ya. Baru kita naikkan ke atas dengan cara ditarik. Nanti kelihatan ada otot yang masih menempel ya. Nah, ini sudah naik semua. Berarti sudah tidak ada yang menempel. Ini ditariknya, dibaliknya boleh sedikit saja, tapi tidak sampai ke atas ya. Batang ininya sudah terlihat ya. Nah, ini boleh kita rapikan dengan gunting ya. Oke. Nah, inilah jadi potongan-potongan lollipop yang sudah mengemaskan seperti ini. Yuk, kita langsung masak saja, yaitu ayam goreng pedas gurih. Semua bahannya sudah siap? Alat ototnya sudah siap? Langsung saja ya. Oh ya, ini bagian sisa sayapnya. Yang persis bagian sayapnya yang tebal seperti ini. Kita potong bagian seperti ini, ya. Dilepas dari ujung sayapnya. Kemudian kita kerat-kerat. Kita bisa membuat yaitu masakan yang sama. Yaitu ayam goreng pedas gurih. Kemudian kita simpan saja dulu di dalam freezer. Kapan kita mau gunakan. Kita di-force. Baru kita bumbuin dan siap untuk kita masak. Dan ujungnya jangan dibuang ya. Nanti kita kumpulkan. Masukkan dalam freezer. Bisa untuk bikin sup. Dan aneka ragam masakan lainnya. Nah, sayap ayam lollipopnya. Nah, ini sudah jadi semua. Ini seberat 500 gram. Kemudian saya akan tambahkan yaitu bumbu desaku marinasi. Bumbu desaku marinasi ini terbuat dari rempah-rempah pilihan. Sehingga aroma dan rasanya sangat baik. Keunggulan dari bumbu desaku marinasi ini. Bumbunya sudah lengkap dan pas. Sehingga tidak perlu menakar-nakar lagi. Tinggal sobek saja dan langsung bisa dipergunakan. Kita gunakan satu saset. Yaitu bumbu desaku marinasi. Nah, keunggulan dari bumbu desaku marinasi. Ada kunyit di dalamnya. Seperti kita tahu, kunyit ini bisa menghilangkan aroma amis pada ikan, anjir pada ayam atau pada daging ya. Kemudian langsung saja saya tambahkan. Yaitu satu saset desaku bawang putih bubuk. Desaku bawang putih bubuk ini terbuat dari bawang putih pilihan yang sangat baik. Dan kualitas yang terbaik. Kemudian dikeringkan dan diproses secara hijin. Sehingga rasa dan aromanya sangat-sangat baik. Dan wanginya, gurihnya pun sangat terasa. Dan ini sangat cocok untuk hidangan masakan Indonesia apapun. Kita masukkan satu saset ya. Masukkan satu saset desaku bawang putih bubuk seperti ini. Oh, aromanya langsung keluar. Aroma gurihnya langsung keluar ya. Kita jauh dari kata langu. Dan karena kita menggunakan desaku bawang putih bubuk, masak jadi praktis dan jadi gampang. Kemudian langsung saja juga kita tambahkan ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni. Sehingga aroma dan rasanya sangat baik. Kita masukkan satu sendok teh. Oke, satu sendok teh. Kemudian kita juga tambahkan yaitu desaku cabai bubuk. Nah, desaku cabai bubuk ini terbuat dari cabai merah segar pilihan dengan kualitas baik. Kemudian diproses dengan mesin yang hijin dan modern. Dan keunggulan kalau kita menggunakan desaku cabai bubuk. Bebas dari aroma dan rasa langu. Dan juga warnanya merah cerah alami. Kita masukkan satu sendok makan ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Pertama ada telur. Yang kedua adalah maizena ya. Kita masukkan maizenanya dulu. Dua sendok makan. Kemudian tinggal kita masukkan satu butir telur ayam ya. Oke, kita tutup. Di usahakan alat untuk mengocoknya ini ada sealnya ya. Supaya cairannya tidak tumpah keluar ya. Pertama kita kocok-kocok aja seperti ini. Kita balik. Ke kiri, ke kanan juga boleh. Sampai rata ya. Nah, ini setelah kita kocok-kocok seperti ini. Nah, nanti kalau mau rapi. Takutnya kan sayap ayamnya kena kocok ya. Itu tinggal dirapikan aja sedikit ya. Nah, ini kita diamkan 30 menit. Nah, ini minyaknya sudah cukup panasnya. Jangan overheat banget. Karena ingat ya, disini ada tepung dan ada bumbu ya. Dan ini apinya sudah saya kecilkan. Ini siap untuk kita goreng ya. Ini dapatnya 12 buah untuk setengah kilo ya. Untuk menggoreng sayap ayam pedas duri ini, pertama diawali dengan minyak yang cukup panas ya. Sekitar 100 derajat. Begitu sudah masuk semua, harus kita kecilkan. Karena apa? Dia ada lumuran tepung, juga ada lumuran bumbu. Sehingga bagian luarnya sudah terlihat matang sempurna. Tapi sebetulnya dalamnya belum matang ya. Takutnya pas digigit, masih ada merahnya. Jadi kita turunkan aja apinya sekarang. Yang penting kenapa di startnya harus panas. Karena ini ada telur dan ada maizena. Kalau kena minyak panas, dia akan mengembang dan naik. Nah, kemudian kita kecilkan apinya. Dan dia konstan, yang mengembang itu tidak turun lagi. Jadi, crunchingnya itu dapat nantinya. Nah, ini sudah sekitar 4-5 menit ya. Ini saatnya kita balik ya. Tuh, nih kalau kalian ada di sini nih ya. Bisa menghirup aroma yang waktu digoreng ini. Uh, saya yakin. Belum sampai dihidangkan. Di dapur pun sudah dimakan-dimakan lama-lama habis tuh ya. Nah, ini kalau buat jualan ya. Iya, kita goreng seperti ini yang ngantri sudah banyak ya. Kita balik-balik semua. Ini masih 4 menit lagi ke depan ya. Nah, ini waktunya sudah cukup ya. Jadi, total waktu untuk menggoreng itu. Kalau kita dapat sayap ayam yang besar, yaitu 5 menit. Kemudian kita balik. 5 menit kita balik. Tapi, apinya sudah kecil. Di saat kita sudah memasukkan, kemudian kita kecilkan. Nah, itu terus konstan seperti itu ya. Tapi, kalau sayapnya agak sedikit kecil, kita main di 4 menit. Kemudian kita balik 4 menit. Kemudian untuk mematangkannya ya. Nah, sekarang ini sudah selesai. Siap untuk kita hidangkan. Ini aromanya. Waktu digoreng, bertebaran kemana-mana. Jadi, orang yang niat cuma lewat, nggak beli. Jadi, beli ini apa sih ya? Gurih banget. Ini saya tiriskan sebentar. Dan siap untuk kita hidangkan ya. Nah, siap untuk kita hidangkan sekarang ya. Nah, ini buat sharing. Habis ini saya akan berikan food cost-nya. Yang penasaran, yang sudah punya warung, atau restoran, atau rumah makan. Nah, sekarang saya akan memberikan food cost untuk ayam goreng pedas gurihnya ya. Untuk bahan-bahannya semua, dari ayam sampai minyak goreng, sampai gasnya, itu kita habis kurang lebih Rp21.500.000 ya. Dan ini kalau kita jual satu makanan sharing, semuanya ini jadi 12 buah ya. Dan itu bisa dijual Rp35.000.000 untuk semuanya. Dan harga ini, itu bisa disesuaikan dengan di kota-kota kalian ya. Ada kota-kota yang bisa mengangkat atau meng-up. Harga Rp21.500.000 ini bisa 100% atau mungkin 120% atau mungkin atmosfer dari tempat untuk kita memakan ini juga membuat nyaman orang, itu atmosfernya juga harus dihargai ya. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting banget kalau kita meng-upload resep-resep yang baru kalian orang pertama yang tahu. Sipar Udi, masak apapun jadi gampang!